Amin Masih kita mengkaji kitab Al-Khusuq di Sholeh Ditulis oleh Syekh Abu Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sobar Kita sedang membahas hal-hal yang dapat membantu kehusuan Masing-masing kita boleh jadi bisa terbantu khusyuk hanya dengan mengingat kematian Boleh jadi terbantu khusyuk dengan menghayatikan dengan makna bacaan-bacaan sholat Atau gerakan-gerakan sholat kita Oleh musunif penulis kitab ini dikemukakan beberapa hal yang dapat membantu Yang pertama sekali dulu sudah Al-Istiyadah Duli Sholat Sebelum kita melaksanakan sholat Sholat jangan dilakukan secara dadakan Sebelum datang waktunya kita sudah ada persiapan-persiapan terlebih dahulu Itu dapat membantu Yang kedua Dengan mengetahui, memahami, menghayati hubungan erat antara kehusuan dan kebaikan Antara kehusuan dengan kondisi tubuh yang indah, yang nyaman Kita pakai pakaian yang enak Ketika kita sholat, kita sadar ternyata aroma tubuh kita tidak nyaman buat tetangga sholat kita Kanan-kiri kita, bagaimana kita akan khusyuk sepanjang sholat Wah jangan-jangan tetangga ku ini gedeg nih, aromaku kayak gini, kenapa tadi aku tidak mandi dulu Macem-macem Jadi antara kebaikan hal kita, ahwa-ifwal kita, kondisi kita dengan kehusuan Itu ada hubungan eratnya Yang ketiga Seringkali yang mengganggu seseorang untuk bisa khusyuk karena rasa cintanya terhadap dunia Apakah itu harta benda, keluarga, sampai jabatan Karena itu, sebelum kita sholat Istihdorutafahatid dunia Munculkan kesadaran bahwa dibanding akhirat dunia apapun wujudnya, tidak ada nilainya Meskipun kita punya kekayaan seperti Elon Musk, ribuan priliun Dibanding surga, akhirat, itu tidak ada nilainya Mas sepenuh bumi kita miliki Kalau memang jatah kita neraka, tidak bisa untuk menebus agar kita bebas dari neraka Memang pengadilan duniawi Bisa dirubah Hanya dengan harta Lalu kiat yang keempat Ataan nefi sholat Jangan pernah ngerjain sholat tergesa-gesa Kejar-tarjet harus segera selesai Keburu si anu datang Tidak akan kusuk Siapapun yang sholatnya terburu-buru Terburu-burunya karena urusan duniawi Itu tidak akan kusuk Bedakan antara terburu-buru dengan menyegerakan pelaksanaan sholat Terburu-buru, belum sholat, sudah-sudah pasang target harus segera selesai Kalau menyegerakan Seperti sudah dikemukakan bagaimana Rasul Biasanya beliau sholat subuh itu jumlah suratnya, ayatnya itu paling panjang Suatu ketika pernah beliau laksanakan sholat subuh berjamaah di masjid Dengan surat yang paling pendek Padahal di akhir sholat Rasul kasih tahu semula Ingin melaksanakan sholat subuh secara normal Namun Begitu mulai sholat Dengan anak kecil nangis kecil Langsung beliau robah Yang semula ingin sholat subuh normal Dengan surat yang lebih panjang dibanding sholat-sholat yang lain Beliau ganti dengan surat yang paling pendek Al-Kawasan Dan itu menjadikan sebab timbul tanda tanya di hati jamaah beliau para sahabat Ketika selesai sholat, sahabat nanya Kenapa ya Rasul kok tiba-tiba kamu sholat subuh kok pendek banget begini Sahabat sudah merasa alasannya apa Ternyata betul Tadi ketika kita mulai sholat Aku dengar suara bayi nangis kejar Aku bayangkan bagaimana perasaan emaknya Makanya aku segerakan Itu bukan sholat ngebut terburu-buru Karena satu dan lain hal di luar sholat Tapi sekonyong-konyong dilakukan Karena ada hal yang memang sudah seharusnya Itu sunnah Rasul Ketika dalam sholat kita sedang sholat Ada hal yang mengharuskan kita mempercepat Ya percepat Ada hal yang seharusnya kita mempercepat Sholat kita percepat Jangan gak peduli dengan hal serupa itu Ketika kita gak peduli Ada anak-anak nangis kejar Kita tetap baca surat yang panjang Berarti kita tidak melaksanakan sunnah Rasul Lalu yang kelima yang sudah kita bahas Upaya untuk khusyuk as-salatu fi awali waktihan Laksanakan sholat itu di awal waktu Karena di awal waktu Kita gak terburu-buru waktu panjang Kita santai kerja ini Beda dengan sholat di akhir waktu Terburu-buru Jangan-jangan keburu adan nih Sholat duhur di akhir waktu Bentar lagi adan asal Dicepetin gak husu Lalu yang keenam As-surat al-assutratu fi sholat Ketika kita ngerjain sholat Menyari tempat yang tertutup Yang ada sutra di depannya Dekat diam, dekat tembok Ini terutama ketika kita sholat sendiri Sholat sunnah Kita sholat di belakang depan kita luas Itu kefisuan lebih sulit Disangkeng akan menjadi sebab Orang mau lewat Terganggu karena kita sholat Makan alayah Lalu yang ketujuh Isahil wuduk Wuduknya harus terbaik Jangan berusaha-berus juga Terburu-buru Membasuh tangannya Membasuh kakinya Wuduk harus dipastikan Semua syarat dukun wuduk Terlaksana dengan baik Sebelumnya sudah kita ketahui Bagaimana Rasul pernah mimpin sholat Terganggu Karena ternyata ada salah satu jamaah Yang wuduknya gak benar Jamaah yang wuduknya gak benar Oleh Allah diberitahukan kepada Rasul Dengan sholat beliau Terasa lebih berat Jadi gak benarnya wuduk Salah satu jamaah Itu bisa ada imbasnya Buat yang lain Bisa ada imbasnya Lalu yang kedelapan Ada berwati di wanawafil Jangan abaikan sholat-sholat sunnah Sebelum sesudah Jika ada Hikmah diadakannya Sholat-sholat sunnah Itu sebagai Latihan sebelum kita masuk Sholat wajib Salah satunya Hikmah yang lainnya Andai kan sholat kita Baik Sholat sunnah kita baik Sholat wajibnya kok ada kekurangan Ditambal dengan sholat sunnah itu Dan jangan mengambilkan keberadaan sholat sunnah Sedapat mungkin Sebelum kita sholat wajib Sholat sunnah apa saja yang dicontohkan Rasul Kerjakan Setelah sholat sunnah Apa yang diperintahkan Rasul Kerjakan Khusus untuk subuh Ketika kita masuk masjid Sudah ada subuh Khusus subuh Ketika kita masuk masjid Sudah ada subuh Sholat yang dikerjakan oleh Rasul Cuma dua rokaat Sholat sunnah subuh Kalau sudah ada subuh Masuk masjid Rasul gak ada Ngerjain sholat lain Cuma sholat Kobliya subuh Beda hanya Kalau kita masuk masjid Sebelum ada Silahkan Mautahiyatul masjid Mau apa Memang Rasul gak melarang Cuma Rasul mencontohkan Sesudah ada subuh Sebelum komat Sholat yang beliau kerjakan Cuma dua rokaat Sholat sunnah subuh Setelahnya Sambil nunggu Komat Kita bisa belajar Quran Atau kita bahasa doa Doa yang dilakukan Masjid sesudah Kepulia subuh Nunggu komat Itu doanya panjang Di salah satu Di kitabnya Imam Ghazali Bidayatul Hidayatul Ada itu Tiba Tiba Bu'adabil masjid Ada Biduhul Masjid Disitu dianjurkan Masjid Selat Tahiyatul Masjid Sambil nunggu Adan Leseh Adan Sholat sunnah Lalu baca Doanya panjang Bukan berarti Sebelum Komat Sesudah Adan Subuh Kita gak boleh Sholat-sholat Yang lain Boleh Gak ada Narangan Cuma Yang dicontohkan Oleh Rasulullah Ketika Sudah Adan Subuh Nunggu Komat Dia cuma Kerjakan Sholat Dua rokaat Berikutnya Yang sedang Kita bahas Yang kesembilan Tarkul harokati Wal iltifat Minimalkan Gerakan Gerakan Di luar Gerakan Sholat Ketika Kita Merjakin Sholat Garuk-garuk Pun Kalau gak Perlu Banget Sedapat Mungkin Tahan Benar Jadi Rasa Gatel Atau Apa Yang Haruskan Kita Menggaruk Itu Setan Gawian Setan Boleh Jadi Minimalkan Gerakan Gerakan Di luar Gerakan Sholat Sekedar Pecik Mau Jatuh Biar Jatuh Gak Masalah Sorban Melencong Likit Perdulikan Masa Bodohin Ketika Mau Sujud Kita Bawa Sajadah Sajadah Kita Gak Pas Dicitat Biarin Aja Gak Usah Digeser Minimalkan Gerakan Gerakan Di Dalam Sholat Yang Bukan Gerakan Sholat Sebagian Di antara Sudah Kita Ketahui Bagaimana Salafus Sholat Bagaimana Sahabat Sahabat Nabi Bagaimana Kaum Tabiin Ketika Mereka Mengerjakan Sholat Warawal Bayhaki Yubi Isnadin Suhihin Telah Riwayatkan Imam Al-Bayhaki Dengan Sanat Suhih An Mujahid Dari Mujahid Ulama Tabi'in Kala Mujahid Berkatakan Ibn Zubair Adalah Ibn Zubair Abdullah Bin Zubair Sahabat Nabi Idha Qomafis Sholati Bila Beliau Sudah Tegak Berdiri Ngerjain Sholat Ka'annahu Udun Tubuh Beliau Menjadi Seperti Satu Tiang Pancar Gak Bergerak Bergerak Sama Sekali Sampai Waktunya Ruku Ini Sahabat Abdullah Bin Az-Zubair Begitu Sudah Allahu Akbar Tubuh Beliau Seperti Satu Tiang Panca Diam Tidak Bergerak Sama Sama Wahadda Sa'anna Abba Bakrin Kahna Kadalik Dan Abdullah Bin Abzubair Ketika Dikonfirmasi Kata Beliau Abu Bakar As-Siddiq Pun Seperti Itu Begitu Sudah Allahu Akbar Diam Bener Bener Diam Kata Menjahil Itulah Gambaran Orang Yang Khusuk Dalam Sholat Ketika Ada Orang Sholat Anggota Tubuhnya Gerak Gerak Itu Gambaran Belum Khusuk Jangan Dan Allah Ya'kub A'jma'in Qawla Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah Yang Ulama Yang Alim Kebanyakan Karena Autodidah Beliau Tidak Terlalu Dikenal Kuruk 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 Itu Seti Autodidah Tapi Diakui Kealiman Beliau Sayyid Ali Abbas Al-Maliki Dalam Karya-karyanya Pun Tidak Meninggalkan Untuk Menukil Beliau Tapi Di kalangan Pesantren Kitab Beliau Tidak Banyak Dikaji Karena Pesantren Pesantren Mengutamakan Ulama Yang Punya Guru Yang Punya Guru Yang Bersambung Gurunya Sampai Ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Fatihah Berkata Ibn Taymiyah Wa minhu Hadis Umar Radiyallahu Anhu Dalam Pembahasan Ini Tentang Jangan Banyak Gerak-gerak Di Luar Gerakan Solat Di Antaranya Hadis Umar Ibn Khattab Ketika Umar Ibn Khattab Melihat Seseorang Solat Tapi Kok Anggota Tubuhnya Banyak Gerak-gerak Ada Kesan Dia Main-main Dalam Solat Fakala Umar Ibn Khattab Langsung Berikan Komentar Andikan Ini Orang Hatinya Khusuk Pasti Anggota Tubuhnya Pun Khusuk Maksudnya Anggota Tubuhnya Akan Diem Tidak Gerak-gerak Segera Mata Yang Jelalatan Kanan Kiri Sudah Tanda Enggak Khusuk Solat Ada Orang Lewat Mata Yang Lihat Kalau Orang Balik-balik Matanya Ngikutin Itu Tanda Enggak Khusuk Jadi Kata Umar Ibn Khattab Ketika Melihat Seseorang Yang Solat Tapi Anggota Tubuhnya Banyak Gerak-gerak Kata Beliau Andikan Orang Ini Hatinya Khusuk Pasti Anggota Tubuhnya Pun Khusuk Kalau Kita Perhatikan Saat Ini Semakin Banyak Orang-orang Yang Solat Ngentengin Gerakan Gerakan Ada Yang Tarik-tarik Cengkutnya Lulusin Ada Yang Karuk-karuk Pindah-pindah Tempat Macem-macem Di Peristiwa Yang Lain Dari Sa'id Bin Al-Musayyab Ini Tabi'in Kalau Tadi Umar Bin Khattab Ini Tabi'in Sa'id Bin Al-Musayyab An-Namu Ro'a Rajulan Ya'basu Bilhaso Seseorang Sedang Solat Sedang Duduk Dia Mempermainkan Solatnya Bukan Di Keramik Bukan Di Lantai Di Pasir Mempermainkan Kerikil Atau Bisa Jadi Dia Pakai Cincin Sambil Solat Dia Pegang Pegang Cincin nya Fakuala Sa'id Bin Al-Musayyab Melihat Itu Langsung Kasih Komentar Hampir Sama Dengan Komentar Mal Bin Kotab Lau Khosa Aqab Yuhada Khosa Jawari Huhu Ini orang Kalau hatinya Khusuk Pasti Anggota Tubuhnya Khusuk Antang Tidak Banyak Gerak Memang Memang Untuk gerakan 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 Kecil Apakah Menderin Peci Apakah Menderin Sorban Dan sebagainya Tidak ada Hadis Nabi Tapi Gerakan Anggota Tubuh Yang Lebih Berat Bari Mata Mata Bisa Kepala Tidak Gerak Segedar Matanya Tengok Tengok Liri Kanan Kiri Itu Ditegor Oleh Rasul Wal Iltifat Pandangan Mata Jelalatan Kanan Kiri Tengok Tengok Itu Yatanya Fima Asyukuni Itu Bisa Meniadakan Bisa Menghilangkan Ketentraman Solat Ketika Seseorang Punya Penyakit Matanya Selalu Jelalatan Solat Lebih Baik Merebut Gak Bisa Fokus Memandang Tempat Sujud Pasti Selalu Lebih Baik Merebut Nah Iltifat Tengok Kanan Kiri Pandangan Mata Bisa Menghilangkan Ketentraman Kesakinahan Dalam Solat Padahal Kondisi Tenang Ketika Mengerjakan Solat Itu Akan Mengantarkan Pada Kekusuhan Tengok Tengok Dalam Solat Dilarang Oleh Rasul Ulama' Fikih Cuma Melihatnya Menilai Larangannya Larangan Makruf Tapi Ulama' Sufi Larangan Haram Seringkali Ulama' Sufi Lebih Berat Dibanding Ulama' Fikih Ulama' Sufi Ulama' Hakikat Itu Seringkali Hukumnya Lebih Berat Contoh Membenci Sunnah Rasul Di hadis Suhaeh Bukhari Muslim Ucapan Nabi Barang Siapa Membenci Sunnah Dia Tidak Termasuk Umah Kalimat Itu Oleh Ulama' Fikih Dipahami Tidak Termasuk Umat Yang Sempurna Imannya Artinya Masih Umat Rasul Sekedar Tidak Sempurna Imannya Tapi Ulama' Sufi Ulama' Hakikat Benar-benar Tidak Termasuk Umat Nabi Sudah Kafir Hukumnya Siapapun Yang Membenci Sunnah Rasul Kafir Tidak Siapapun من I Tidak proactive